Intro 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 Halo guys, Assalamualaikum Kembali bersama saya, Sawfi, host anda dalam review mingguan IT Metro Ok, untuk kaki-kaki gamers di luar sana Pastinya salah satu perkakas yang paling penting Iaitu skrin paparan Ramai dalam kalangan gamers di luar sana Mahukan skrin paparan yang mempunyai Kadar segar semula ataupun frame per second Ataupun dengan bahasa ringkasnya FPS yang tinggi Sekitar lebih daripada 60Hz Contohnya 100Hz, 120Hz, 140Hz Namun untuk skrin paparan yang menawarkan FPS yang tinggi Pastinya pengguna perlu mengeluarkan bajet yang lebih Namun, pada minggu ini Saya ingin memperkenalkan Sebuah skrin paparan daripada Acer generasi Nitro Series Skrin paparan ini daripada Acer Nitro VGO Untuk size screen, ia adalah 23.8 inci Dan paling menarik FPS yang ditawarkan adalah 100Hz Sekaligus, bagi pengguna di luar sana yang tidak mempunyai bajet yang keras Maka, saya sangat cadangkan Skrin paparan ini adalah pilihan kepada anda semua Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi Jom, kita unboxing Ataupun buka kotak dulu Kita tengok apa yang ada dalam kotak ini Jom Terima kasih telah menonton! Skrin paparan ini sememangnya direka khusus untuk pengguna yang mahukan FPS tinggi Namun, tidak mempunyai bajet yang mencukupi Pada review kali ini, saya akan memperkatakan tentang spesifikasi dan rupa fizikal Segmen kedua, kita akan lakukan pengujian untuk judul permainan Dan terakhir, kita akan lihat secara kesuduhan pengalaman kepenggunaan Kalau korang masih ingat, baru-baru ini Acer ada melancarkan skrin paparan segmen permainan Tetapi dengan harga yang lebih rahmah Kalau saya memperkatakan tentang skrin kelas permainan Mungkin ada dalam kalangan korang yang terfikir price tag yang tinggi Namun, untuk generasi Nitro VGO ini Ia didatangkan dengan harga yang lebih murah Namun spesifikasi yang tinggi Untuk skrin paparan yang saya review kali ini Ia didatangkan dengan saiz 23.8 inci bersama resolusi definisi penuh Atau FHD 1920x1080 Seperti yang saya katakan, ia dilengkapi dengan 100Hz refresh rate Sekaligus menjadikan skrin paparan kelas permainan paling mampu milik Paparan pula menggunakan panel IPS dengan respon 1ms bersama teknologi AMD FreeSync untuk mengelakkan skrin tiering Skrin paparan ini didatangkan dengan sokongan sambungan HDMI, DisplayPort dan VGA Untuk ciri lain, ia turut dilengkapi dengan 2 speaker bersama power button untuk memudahkan pengguna Seperti yang saya janjikan, kita akan uji skrin paparan ini dengan bermain Satu judul permainan yang tidak asing lagi iaitu Forza Horizon 5 Ok tadi kita sudah lihat buka kotak, kita pun sudah tengok ciri fizikal untuk Acer Nitro VGO series ini Saya juga sudah lihat saiz bezel, stand dan sebagainya yang berkaitan dengan aspek fizikal skrin paparan ini Untuk segmen seterusnya, saya mahu memberikan satu perspektif yang lebih baik kepada pengguna Untuk itu, saya akan bermain Forza Horizon 5 dan kita akan lihat prestasi skrin paparan ini Apa yang boleh saya katakan, dengan tanda harga yang mampu milik, pengguna boleh menikmati pengalaman yang premium Saya tidak mengalami sebarang skrin tiering atau lagging Malah tonal warna yang terhasil menerusi skrin ini juga sangat baik Bagi fast pace gamer, kadar fps ini sangat penting untuk memastikan pengalaman permainan lebih baik Selain daripada pengalaman permainan, untuk menonton penstriman video seperti YouTube, Netflix juga amat baik menggunakan skrin paparan ini Tonal warna yang terhasil juga adalah sangat vibrant dan realistik Secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan skrin paparan ini Untuk pengguna di luar sana yang mahukan maklumat lanjut, korang boleh layari laman web rasmi ASA Untuk mengetahui keseluruhan spesifikasi dan prestasi skrin paparan ini Secara keseluruhannya, saya sangat berpuas hati dengan skrin paparan Nitro Video Series ini Untuk skrin paparan permainan, saya bagikan kredit untuk Nitro Video Series ini Ini kerana skrin paparan ini adalah dalam kelas Jadi tidak adil kalau kita ingin compare side by side dengan skrin paparan yang berada dalam kelas pertengahan Ataupun berada dalam kelas tinggi Jadi saya rekomen untuk gamers di luar sana untuk melihat skrin paparan ini Kalau korang tidak punya bajet yang keras, korang boleh mempertimbangkan untuk membeli skrin paparan jenis Nitro Series ini Untuk itu saja review ITMetro pada minggu ini Jumpa saya minggu depan pada hari sama Waktu sama ingat ITMetro apa saja asalkan gadget Jumpa lagi Permulaan Terima kasih sudah menonton